Ya, kadi kanti hadiah untuk Oknum Kepala Desa Simpang Celita Kecamatan Impa Panjang Kabupaten Tanjung Cabung Timur dinyatuhkan positif narkotika jenis sabu-sabu setelah dilakukan pemberiksaan urin saat tim operasi antik menggelarazia di Grand Club Kamis malam. Satu ikut, kadi setelah tersebut dilakukan asesmen untuk dilakukan rehabilitasi. Salah sekot dari dua orang pengunjung diskotik Grand yang terjadi operasi anti-narkotika, tim gabungan pada Jambi beberapa waktu lalu. Dinyatuh merupakan salah seko Oknum Kepala Desa Simpang Celita Kecamatan Impa Panjang Kabupaten Tanjung Cabung Timur. Hal ikut diakui Direktur Reserse Nakoba Polda Jambi, Kembespol Thomas Panji Sus Bandaru. Satu ikut terhadap Kepala Desa Simpang Celita atas nama Haryanto tersebut, kini masih ditahan di Rutan Polda Jambi. Thomas mengatuhkan satu ikut pihaknya telah membentuk tim asesmen terpadu atau TAT untuk mengajukan rehabilitasi terhadap Haryanto kepada Narkotika Nasional Provinsi Jambi. Karena saat penggeledahan kepolisian tidak menemukan barang bukti apapun, asesmen tersebut diketahui juga telah diterima pihak BNNP Jambi, sehingga dalam waktu dekat Haryanto akan menjalani rehabilitasi. Dari pengakuan Haryanto, Haryanto baru mengundukkan sabu sebanyak satu kali. Malam Jumat, kita melakukan operasi KKUD, itu operasi yang ditingkatkan oleh Hidro Narkoba Polda Jambi, melibatkan stakeholder terkait, termasuk PM dan anggota-anggota lainnya. Didapati memang ada dua orang yang terindikasi positif Narkotika. Penanganannya, kita lakukan pemeriksaan, kita amankan di kantor, dari hari Jumat sampai dengan hari ini, hari Senin. Karena itu tidak ada barang bukti, hanya pesurit saja, kita serahkan TAT-nya ke BNNP. Lebih lanjut, Thomas juga mengatakan pihaknya juga berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan mengirimkan surat asesmen pemeriksaan. Di Masan Caya, Cek TV, Ngabari. Terima kasih telah menonton!